Politisi PDIP, Budiman Sujat Miko menanggapi kabar dirinya akan dihukum PDI Perjuangan, PDIP, karena mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman mengatakan, kalaupun dipecat dari PDIP, itu hanya status keanggotaannya. Namun, ideologi yang ia yakini masih sama yakni PDIP dan ajaran Bung Karno. Jadi kalau saya dipecat, paling banter itu hanya akan menghapus status administratif saya sebagai PDIP, tapi ideologi saya sama. Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP, saya merasa ikut ajaran Bung Karno sejak SMP secara serius. Jadi secara ideologis PDIP adalah alat perjuangan saya, kata Budiman pada Senin, 21 Agustus 2023. Budiman menjelaskan, dirinya menganggap partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai organisasi ideologisnya. Bukan sekedar organisasi tempat saya berkarir politik, bukan, tapi organisasi ideologis, ungkap Budiman, lebih lanjut, kata Budiman, sejauh ini dirinya belum terpikirkan rencana untuk keluar dari PDIP dan bergabung dengan partai Gerindra. Saya tidak terpikir pindah, karena saya masih PDIP dan saya masih ada kewajiban. Saya ini merasa bahwa saya PDIP sejati. Ujar Budiman, diketahui, Budiman dipanggil setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Budiman pun dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP-PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin hari ini. Karena kita bergotong-royong. Tetapi kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, pandemi ini bukan ancaman terakhir. Ada banyak persoalan diketahui kita yang tidak ada contohnya, tidak ada penalamannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita mengatasi itu semua adalah Mengembalikan kembali rasa percaya antar anak bangsa. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo juga berpikir setelah. Saya dan teman-teman menjalankan tukar sejarah. Dulu, terpaksa kita ada di kumpul yang bergerak. Tapi setelah 25 tahun, saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia dan diberikan kelebar Prabowo, ditulis kelebar Prabowo. Kok semangatnya sama seperti yang dulu saya dengan teman-teman aktivis perjuangan untuk kedaulatan rakyat Indonesia? Sama! Jadi sudah saatnya Tugas sejarah harus menyatu dengan tugas negara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!